yo what's up guys ketemu lagi di channel youtube kitaproperty guys sebelumnya jangan lupa subscribe like and share this channel kitaproperty oke gue mau jawab ini beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan mengenai gimana sih cara cepat buat jualan ini menurut gua cara cepat untuk berjualan itu sebenarnya gak ada atau gak bagus kalau buat cepat-cepat jualan yang bagus itu adalah bagaimana kita selalu konsisten dalam berjualan sebenarnya itu jadi bukan cara cepat jualan tapi memang sales sales baru itu misalnya sales property gitu ya masuk ke developer A terus dia pasti di kontrak selama tiga bulan dan dalam tiga bulan itu ketahuan teman-teman bisa jualan atau enggak jadi ya itu yang terpenting adalah bukannya cara cepat-cepatkan wah gue cuma hanya punya waktu tiga bulan nih harus diakinkan dalam jangankan dalam waktu tiga bulan kalau teman-teman melakukan proses penjualan dengan benar itu pasti jualan jadi gak mungkin gak jualan itu satu yang kedua konsisten berjualan nah untuk pertama kali melakukan penjualan itu teman-teman harus mengetahui pasar di mana produk yang teman-teman jualin produk properti yang teman-teman jualin segmentasinya apa ya itu harus tahu dulu terus manfaatkan ring satu teman-teman ya ring satu sahabat properti harus dimanfaatkan bisa tanya ke ade-adehnya atau kakak-kakaknya mungkin punya referensi teman atau tanya ke customer-customer mungkin punya klien gitu sebelumnya bisa ditawarkan dulu ya atau ada teman-teman yang mau beli rumah atau beli properti atau apartemen gitu yang lain itu bisa ditawarkan dulu itu namanya menawarkan ring satu lalu bagaimana sih cara kita tahu pasar kita yang cocoknya segmentasinya seperti apa ya terus bagaimana antusias terhadap project properti kita ya itu dengan melakukan strategi pemasaran atau penjualan melalui online ya banyak aplikasi online atau marketplace online yang menawarkan secara gratis untuk teman-teman beriklan ya banyak banget jadi bisa dicobain itu kalau misal punya modal sedikit ya palingnya 100 ribu sampai 500 ribu punya modal gitu buat pasang iklan yang berbayar itu bisa juga jadi itu yang pertama kali yang harus dilakukan jadi online dan offline pun memang harus tetap jalan tapi yang online ini dengan zaman yang sudah super modern seperti saat ini semua orang pegang gadget itu teman-teman harus melakukan pemasaran secara online ya lalu yang kedua setelah melakukan pemasaran online nanti teman-teman bisa tahu seberapa antusiasi dengan pasar ini dengan produk yang teman-teman jual seberapa antusiasi kalau misalnya kok sepi ya nggak ada yang nanya-nanya apartemen yang gua jual ya coba lihat kompetitor kompetitor harganya seperti apa kompetitor seba dan lihat juga kompetitor internal kompetitor internal ada teman-teman sales property juga gitu kalau misalnya dulu saya itu waktu pertama kali jadi sales yang pertama kali saya lakukan adalah ATM amati tiru modifikasi jadi amati teman-teman sesama sales mana nih sales yang paling jago yang jago jualan gua deketin dan gua belajar dari dia kalau dia nggak mau kasih ilmu ke kita kita curi ilmu dia ke kita kayak gitu jadi teman-teman seperjuangan itu pun ya kompetitor teman-teman mungkin yang kenapa gua nggak dapat telepon gitu misalnya oh berarti pemasaran atau penjualan melalui online nya lebih kuat ya gitu atau hal selanjutnya adalah melakukan pemasaran secara offline nah ini yang di yang harus dilakukan memang setiap sales property harus melakukan ini jadi selain online itu dilakukan ya offline nya juga harus dilakukan seperti melakukan pameran melakukan convassing melakukan flyering jadi nyebar-nyebarin brosur itu harus semuanya harus dilakukan jadi kalau ditanya cepat atau nggak ya tergantung ketika teman-teman bisa kategori cepat ya dalam seminggu atau dalam tiga hari bisa dapat customer dan langsung mau beli properti teman-teman itu juga bisa gitu lewat online atau lewat referensi yang teman-teman punya itu bisa dilakukan tapi saya harapkan para sahabat properti di sini bisa lebih bersahabat jadi jangan cepatnya tapi lakukan prosesnya ya lakukan prosesnya online ataupun offline itu dilakukan jadi online untuk mengetahui pasar kita seberapa antusiasnya dan itu bisa menjadi evaluasi kita ketika misalnya minim antusias apa-apa yang salah ada ada apa yang salah atau kalau sebaliknya kalau misalnya antusiasnya bagus kan berarti bagaimana kita menggodoknya mengolah database tersebut menjadi sebuah closing atau closing closing selanjutnya kayak gitu dan dari situ teman-teman bisa lihat bisa analisa sendiri dan kemudian lakukan offline offline juga ya atau telepon telepon customer sales call berapa kali teman-teman bisa telepon customer atau telepon database teman-teman itu juga harus dilakukan nah jadi cara cepat untuk jualan itu enggak ada yang ada konsisten berjualan itu menurut gua ya oke sahabat properti sekian video dari gua menanggapi pertanyaan dari beberapa teman-teman yang menanyakan bagaimana sih cara cepat untuk jualan jadi cara cepat untuk jualan itu ada yang ada adalah bagaimana kita bisa konsisten dalam berjualan jadi semoga semua teman-teman bisa konsisten terus dalam berjualan dan semoga video ini bermanfaat juga buat teman-teman oke sekian dari gua salam sukses dan terus semangat sayo terima kasih terima kasih